Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini sikap tegas pernyataan dari ulama Banten khususnya ulama Pandai Gelang ya Ini memperingati keras kepada Abu Yamamogufron yang ceramahnya ini viral yang katanya waliullah dan juga bisa bahasa cacing bisa bahasa bukan yang lainnya lah ya gitu Cuma disini sikap ulama Banten ini memperingati keras tentang pernyataan Umagufron yang menyatakan bahwa semua agama itu sama atau semua agama itu bisa masuk surga Nah disini sikap tegas ulama warga Pandai Gelang ulama Banten khususnya memperingati keras agar supaya Abu Yamamogufron ini Ya istilahnya ya menghentikan ceramahnya kalau memang nyeleneh atau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW Dan sikap ulama warga Pandai Gelang Banten ini pastinya tembus ke MUI Pusat agar supaya Umagufron ini ditindak lejuti Walaupun memang para pendukung Umagufron ini menyatakan bila usaha orang wali wabah-wabah alamnya Jadi kami ini sebagai warga Banten ya khususnya ini saya dari Banten Selatan, Banten Kidul Juga melihat video-video viralnya Umagufron ya kan jadi Walaupun dikatakan bila usaha orang wali, waliullah bisa berbahasa sebut dan yang lainnya Seharusnya santrinya atau tim medianya tidak dipublikasikan ke Youtube atau ke TikTok Yang pada akhirnya viralnya seperti ini Yang mana zaman modern ini mana mungkin kita-kita ini percaya dengan adanya hal yang seperti ini Nah walaupun dia bisa berbahasa semut, bisa berbahasa gaib menurut versinya dia Seharusnya santrinya atau medianya jangan dipublikasikan ke Youtube ataupun ke TikTok Yang akhirnya pasti menyebar viral ya gitu kan Jadi ya sikap tegas ulama Banten ini memang betul harus segera ditindak lejuti Sebagai mana yang dijelaskan ulama-ulama yang lainnya dari luar Banten ini ya Memang harus diselesaikan agar supaya kami ini khususnya warga Banten yang awam Tidak apa ya namanya tidak tersesat kalau memang ini dia beliau seorang waliullah Ya seharusnya perkataannya tidak seperti ini dan yang lebih penting tidak dipublikasikan dengan kata-kata goibnya itu Dengan yang bisa bahasa semut, lainnya gitu kan Nah jadi kami harap memeguh front ini tidak khususnya timnya tidak menyebarkan ajaran saktinya Tidak menyebarkan ajaran goib yang bisa bahasa yang lainnya tidak dipublikasikan gitu kan Jangan dipublikasikan lah agar supaya kami warga awam ini tidak kebingungan mana yang harus kami ikuti Kami ini warga yang tidak tahu sudah polemik banyak yang sebelumnya itu masalah nasab K.H.J. Maududin dan yang lainnya itu kami sudah kebingungan Ditambah lagi ini muncul abuya memeguh front yang katanya waliullah Jadi kami makin bingung aja gitu Masalah nasab saja belum selesai dengan kaya-kaya peribumi gitu kan Ditambah lagi memeguh front muncul sebagai waliullah yang datang bisa sebagai bahasa malaikat dan bahasa lainnya Jadi kami makin makin bingung Jadi ini sikap sangat kami dukung sekali sebagai warga Banten Ulama yang turun tangan langsung khususnya ulama pandai gelang ini Kami dukung dan kami beri semangat agar supaya ini diselesaikan masalahnya Agar tidak terus berkelanjutan gitu kan M.H.M ini ceramah sakti-saktinya agar tidak meluas menyebar Dimana bahasa semutnya ini sudah mendunia ya Bahkan ke Malaysia dan ke negara lain pun sudah datang katanya ya Ya kita semua bisa melihatnya di tiktok Betapa feralnya bahasa-bahasa seperti ini ya Sebenarnya bahasa ini tidak ada manfaatnya bagi kita ya Untuk apa kita mempelajari bahasa semut Untuk apa kita mempelajari bahasa sacing Lebih baik bahasa Inggris kan Jadi bermanfaat bagi anak-anak sekolah Anak zaman sekarang Ya intinya Hal-hal yang goib Yang berhubungan dengan orang-orang yang memiliki ilmu spiritual Membahas tentang hal goib Bahasa semut yang lain Janganlah dipublikasikan Kalau memang dia seorang wali Allah Cukup dia saja yang tahu Cukup dia saja yang bisa mengetahui bahasa itu dengan mahluk tersebut Tidak usah timnya atau santrinya media apapun mempublikasikan Yang pada akhirnya kontrofesial seperti ini Apalagi dia itu dibilang Seh apa Mama Gufron Al-Bantani Yang mana beliau katanya Keturunan Seh Nawe Al-Bantani Yang pada kenyataannya Kami sebagai orang Banten Keturunan Seh Nawe Al-Bantani itu Yang masih hidup Kalau tidak salah itu Kiai atau Seh Majaji ya Yang masih hidup Bukan Seh Apa Bukan Mama Gufron ini Jadi kita makin bingung aja gitu kan ya Siapa sebenarnya mau Gufron ini Yang sangat kontrofesial ya Saat inilah Jadi Tolonglah Selesaikan ini secara baik-baik Agar tidak menimbulkan Keributan Khususnya di Banten ini ya Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb